Selamat datang di Lijiang, sebuah kota kuno di Yunan, Tiongkok Selatan. Dibangun pada akhir dinasti Song dan awal dinasti Yen di abad ke-13. Menjadi warisan budaya dunia yang dilindungi oleh UNESCO pada tahun 1997. Dan memenangkan penghargaan perlindungan warisan budaya Asia Pasifik 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2007. Sekarang kita menuju ke salah satu hotel resort yang terbaik di Lijiang, namanya Banyan Tri. Yang letaknya agak jauh dari pusat kota. Kita sudah sampai di ruang resepsionis yang disambut dengan welcome drink. Karena ini adalah hotel resort, jadi kamarnya ada di villa. Dengan bagi kami di atas menuju villa kami. Villa-villa ini berbentuk rumah penduduk minoritas bayi. Yunan dihuni oleh beberapa etnis minoritas yang umumnya beragama Islam. Setiap rumah selalu dilukis dengan gambar berwarna putih dan hitam. Dengan tembok yang tinggi, sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalam. Dan salah satu yang sangat terkenal dari Yunan adalah Laksamana Ceng Ho. Yang mana kita bisa melihat museumnya yang megah yang ada di kota Kunming. Ibu kota dari provinsi Yunan. Beliau adalah juga seorang muslim. Sampailah kami di kamar kami. Inilah villa yang kami tempati. Inilah kamar kami. Ranjang yang empuk dengan spray yang wangi. Sampingnya adalah taman. Dan ini ruang tamu dengan lukisan suku minoritas. Dan di luar adalah teras yang bisa membuat kita terlena melihat pemandangan yang indah. Gunung Erlung. Dan ini kamar mandi dengan dua wastafel jadi tidak berebutan. Amenitis pun komplit dengan bathtub. Dan juga shower. Ada juga. Walaupun bentuk luarnya adalah kuno. Tetapi di dalamnya semua fasilitas modern. Arsitektur luar kuno tetapi dalamnya modern. Sehingga membuat yang tinggal merasa nyaman. Dan juga ada tempat wangian. Jadi ruangnya selalu wangi. Juga ada iama dan payung. Dan juga sendal dalam ruang. Semuanya serba lengkap. Ini pemandangan indah di restoran hotel. Jadi kalau mau duduk di luar bisa memandang danau, gunung, dan pagoda. Dan makanannya pun lengkap di sini. Semua tersedia makanan Cina, Eropa, tersedia semuanya. Tinggal pilih suka yang mana. Oh iya. Lijiang juga selain kota kuno terkenal dengan gunungnya. Jadi orang yang suka dengan pemandangan bisa duduk di luar. Mau lihat gunung Erlung yang sangat terkenal di Lijiang. Asal tahan dingin saja karena sekarang suhu di luar itu dingin sekali. Nah inilah dia pemandangan, rumah-rumah, semua cantik sekali. Dengan udara yang segar, jalanan yang membuat nyaman. Gunung Erlung seakan-akan menatap kita yang sedang berdiri di sini. Sangat nyaman sekali jalan-jalan di waktu ini. Dan sekarang kami menuju ke kota kuno yang perkampungan kecil. Tak jauh dari hotel. Jadi cuma jalan kaki saja. Di sini banyak bangunan-bangunan kuno yang sudah berusia ratusan tahun. Yunan terkenal dengan tehnya. Jadi banyak di sini yang menjual teh selain daripada souvenir. Rungu baju-baju juga. Dan kami mampir ke sebuah restoran yang sudah kuno rekomend dari hotel. Di sini kita lihat rumah-rumahnya sudah kuno. Dan cuaca dingin di luar membuat orang segan berjalan-jalan di luar. Dan kami memilih untuk masuk ke dalam restoran ini. Nah tempatnya walaupun sudah kuno tetapi bersih. Kita bisa lihat dari WC-nya ya. Toilet. Bersih. Dan selalu ada kompor untuk memanaskan ruangan. Jadi mereka masih menggunakan cara lama. Bukan dengan heater tetapi dengan kompor. Dan untuk malam ini kami memesan hot pot. Dan terakhir malam ini kami pergi ke kota kuno di pusat kota. Di tempat ini banyak toko-toko, kafe, bar dengan musik yang hingar-bingar. Orang-orang menarik dan suara sana sangat ramai. Hotel-hotel di atas bukit dengan cahaya lampu membuat pemandangan sangat indah. Tapi bukan itu yang menarik buat saya. Saya sangat terkesan karena sempat mencoba makanan tradisional khas Yunan. Yaitu biskuit bunga mawar yang sangat terkenal itu. Luar biasa. Dan wangi bunga mawarnya sangat terasa. Sangat spesial. Terima kasih. Jangan lupa tolong di subscribe.